Wafatnya Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manukwari rupanya meninggalkan luka yang mendalam bagi para kerabat dan handai tolan. Tidak menutup kemungkinan rasa kehilangan juga dirasakan Wakil Bupati Manukwari Edy Budoyo saat melayat ke rumah duka Rabu pagi tadi. Dengan ditemani sang istri Wakil Bupati Manukwari Edy Budoyo menetangi rumah duka yang berlamat di Jalan Pasir Putih Kuawi, Distrik Manukwari Timur. Kedatangan Wakil Bupati menjadi simbol atas kehilangan sosok almarhum Yohan Albert Warijo. Dikenalnya sejak tahun 90-an, Warijo dinilai sebagai pribadi yang sangat bersahaja dengan siapapun. Kepergiannya tentu sangat mengagetkan banyak orang, sudah dianggap sebagai teman bahkan saudara. Edy Budoyo hanya bisa pasrat dan mengaturkan doa untuk mengeringi kepergian mantan kepala Papeda Kabupaten Manukwari itu. Ya, ya terima kasih. Sebagaimana kita tahu bahwa saat ini kita sedang berduka, baik BEMDAP apapun masyarakat Manukwari, bahwa Bapak John Warijo, Sekretaris DPR di Kabupaten Manukwari, berpulang ke Ramadullah. Ya, secara pribadi, saya selaku Wakil Bepati Kabupaten Manukwari beserta seluruh keluarga dan juga seluruh Kabupaten Manukwari. Nanti Bapak Bupati akan menyampaikan tersendiri, menyampaikan rasa berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga persoalanan almarhum beliau diterima di sisi Allah SWT dan kepada pihak keluarga yang ditinggalkan, senantiasa menempatkan ketambahan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Selama berkarir di lingkungan pemerintah Kabupaten Manukwari, Budoyo memastikan bahwa sosok Warijo merupakan pribadi yang patut dicontoh oleh seluruh Aisen. Sebab Inga Warijo menutup usia, pada jabatan sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Manukwari tidak pernah ditemukannya pelanggaran apapun. Dengan melihat perjalanan karir beliau selama ini, Kabupaten Manukwari menganggap bahwa karir beliau tidak ada masalah dan semuanya jalan baik-baik saja. Hanya karena beliau saat ini sedang terserang kemarin ya, kemarin pagi subuh terserang penyakit sehingga sore beliau mengemboskan napas yang terakhir. Tetapi kembali saat menjelaskan bahwa karir beliau, kredibilitas beliau sebagai ASN selama ini tidak ada masalah. Pemda memang tidak menganggap ada masalah. Informasi yang diperoleh sebelumnya beberapa pejabat daerah seperti Gubernur Papua Barat Domingos Menejan, Sekda Papua Barat Mataniel Menejan, dan mantan Bupati Manukwari Bastian Salabai juga telah menetangi rumah duka untuk memberikan ucapan berbelah sungkawa kepada pihak keluarga. Kembalin bangun mengaparka.